Kisah ini merupakan lanjutan kisah D.W.A. di para sakti episode 91 saat Nandi menantang iblis Ruru. Nandi berkata jika kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa membunuhku tetapi kamu tidak tahu bahwa aku memiliki perisai pelindung ibuku parwati dan maha dewa. Segera kamu akan melihatnya. Nandi mengambil bentuk bantengnya dan mulai berlari menyerang semua pesukan iblis. Banyak pesukan iblis dihancurkan oleh Nandi. Dan melihat itu Dewa Indra berkata kamu hebat Nandi, kamu hebat. Hari ini kamu sendiri berhasil membuat pertempuran ini menguntungkan para dewa. Kamu membawa pertempuran ini ke tingkat yang lebih tinggi, kamu hebat. Para iblis berkata sepertinya mustahil bertarung dengan banteng ini. Bagaimana kita harus menghentikannya? Nuru berkata, buatlah pengaturan rantai khusus yang kuberikan padamu. Aku tahu cara mengikat banteng keras kepala ini. Di tempat lain parwati masih bertarung melawan 8 Dewi Matrika. Tapi dalam pertempuran itu ingatan masa lalu terus menghantui parwati sehingga dia merasa kesulitan. Dewi Parwati, kendalikan emosimu. Kamu mengalami ini karena rasa sakit, penderitaan dan cinta yang kamu miliki. Setelah kamu lewati dalam hidupmu Dewi Parwati. Apakah kamu ingat bahwa dalam bentuk sati kamu telah mengatakan bahwa emosi tidak membuat seseorang menjadi lemah. Tetapi membentuk keperibadiannya dan identitasnya. Emosi adalah kekuatan yang dimiliki seseorang. Ya Dewi, jadikan emosi sebagai kekuatanmu sampai kamu menghentikan dirimu dari mengalami emosi ini. Kamu tidak akan menyerah. Rasakan mereka. Dewi, hanya dengan begitu perjalananmu akan dimulai dan kemudian kenangan ini yang membuatmu gelisah akan hilang. Ayo Dewi, coba lagi. Parwati kemudian melanjutkan pertarungannya dan akhirnya dia berhasil mengalahkan kedelapan Dewi dengan kekuatannya. Semua kenangan yang mengganggu telah menghilang dari pikiran Parwati. Para Dewi berkata, kamu berhasil Dewi. Kamu membuat kekuatanmu mencapai puncaknya sekarang. Semua kekuatanmu berada. Pada puncaknya, sekarang dunia ingin melihat bentuk dari maha kalis. Saat itu di medan perang, Nandi masih menghancurkan pasukan iblis dan untuk menghentikan Nandi. Luruh menangkap salah satu gana dan berkata, Nandi, apakah kamu akan melindunginya? Melihat itu Nandi berhenti menyerang dan kebingungan. Narayan berkata, seperti yang kita duga, Ruru telah menjebak Nandi dengan etika perangnya yang kotor. Akibatnya, tidak akan benar. Ruru berkata, jika kamu ingin menyelamatkan nyawa temanmu, maka kamu harus segera menyerah. Gana berkata, Nandi, jangan menyerah. Tidak apa-apa jika aku mati, tapi kamu tidak boleh menyerah pada ibis-ibis ini, Nandi. Nandi berkata, lepaskan dia. Aku siap untuk menyerah. Gana berkata, tidak Nandi, kamu tidak bisa melakukan ini. Nandi berkata, jangan bicara mengkosong. Ibu Parwati dan Mahadewa telah memberiku tanggung jawab untuk melindungimu. Jangan sakiti dia, aku siap menyerah. Luruh kemudian melepaskan gana dan mengikat Nandi dengan rantainya. Luruh berkata, kamu telah menciptakan banyak kehancuran. Tetapi sekarang, rencana permainanmu telah berakhir. Nandi berkata, mungkin kamu telah membuatku tertawan dengan rencana kotormu. Tapi ingat satu hal, Ruru, kamu tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran ini. Sebentar lagi, Ibu Parwati akan datang ke sini. Dan seperti yang Mahadewa katakan, dia akan membunuhmu. Nandi kemudian berteriak memanggil Dewi Parwati. Parwati mendengar panggilan itu dari kejauhan dan merasa khawatir. Luruh berkata, kamu diikat dengan rantai tetapi kesombonganmu belum berakhir. Aku akan memberitahumu siapa aku. Luruh kemudian menyiksa Nandi dengan campuknya tapi Nandi menahan rasa sakit itu. Luruh berkata, matahari akan segera terbenam. Mahadewa, aku sudah memberitahumu bahwa aku akan memenangkan pertempuran hari ini. Saat itu Parwati bersiap berubah menjadi Mahakali. Delapan Dewi mulai mengambil bentuk asli mereka dan berubah menjadi bola energi. Lalu masuk ke dalam tubuh Parwati. Parwati kemudian berlari kemudian perang dan saat dia melompat, Parwati berteriak dengan keras lalu mengambil wujud Mahakali. Melihat itu Mahadewa berkata Dewi telah datang dalam wujud menakutkannya. Mahakali memotong tali yang mengikat Nandi dan membebaskan Nandi. Lalu memunculkan kekuatan delapan Dewi. Melihat itu Mahadewa berkata, semua Dewi, ini adalah bagian dari bentuk awal dan akhir. Semua Dewa kemudian memberi sembah kepada Dewi Mahakali. Dan melihat itu Nuru berkata, tidak, ini tidak mungkin. Apapun yang aku baru saja lihat, bukanlah kenyataan. Itu hanya ilusi. Mahadewa berkata, ini bukan ilusi. Bodoh, itu benar. Bentuk keberadaan Dewi yang melampaui awal dan akhir, itu juga melampaui waktu. Dia bukan ilusi, melainkan Mahakali. Melihat wujud Mahakali itu, semua pasukan iblis lari ketakutan meninggalkan Nuru sendirian. Mahakali berkata, jadi kamu lah yang menantang Mahadewa. Sekarang aku menantangmu. Jika sebelum matahari terbenam, kamu mencapai puncak tertinggi gunung itu, maka aku tidak akan membunuhmu. Nuru kemudian lari ke arah gunung untuk menyelamatkan dirinya dan dari belakang Mahakali mengejarnya. Mahakali berkata, larilah jika kamu ingin menyelamatkan nyawamu karena hanya tinggal beberapa waktu sebelum matahari terbenam. Ruru mencoba memanjat gunung, tapi Mahakali muncul di depannya sambil berkata, kematianmu sudah dekat, Mahakali menebas tubuh Ruru hingga terpotong. Mahakali berkata, tahukah kamu kenapa masih ada sisa nafas dalam dirimu? Karena kamu telah menghina Mahadewa dan sekarang kamu akan mati di kakinya. Mahakali melempar Ruru ke arah Mahadewa dan Mahadewa berkata, Aku sudah memberitahumu bahwa ketika Dewi akan melangkah kemudian perang, maka dia akan membunuhmu terlebih dahulu. Semuanya bersiap-siap. Sekarang bukan pertempuran melainkan kehancuran dan pembantaian akan terjadi. Akan ada mayat iblis di mana-mana. Karena sekarang Mahakali akan membawa kehancuran. Terima kasih.